Selamat pagi Gede Satria, apa kabar ya Gede R ini? Sehat selalu, tetap bersemangat karena kita akan menghadirkan informasi penting seputar dunia kriminal dari seluruh Nusantara kepada pemirsa di rumah. Betul sekali, dan pemirsa ada juga yang ingin menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Inilah wadahnya ya, saya Bibi Kristami dan rekan saya. Dan saya Gede Satria, pemirsa selama satu jam ke depan kami akan membahas jumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore inews dan at official inews tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews.gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Kita ke informasi pertama pada pagi hari ini, Gede dan juga pemirsa karena hilang kendali, sebuah truk di Merauke, Papua menabrak dua sepeda motor. Satu orang pemotor tewas di tempat kejadian. Diduga pengemudi damtruk dipengaruhi minuman keras. Pergok mencuri ponsel pengendara motor, seorang pemuda nyaris babak belur dihajar warga di Cuku Pabanteng, Tanggerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk tongkos pulang kampung. Teru kelewat batas, seorang suami di Bungo Jambi, Tega, menyiram istrinya dengan air keras. Sementara itu di Mandayering Natal, Sumatera Utara, seorang wanita paruh baya disiram air keras karena kasus sengketa lahan. Iya, kayaknya di luar motif ekonomi sepertinya ada motif tertentu nih. Motif asmara kayaknya. Betul, karena dendam banget nih. Karena dicuri milik suami mantan istrinya. Betul, daripada nyuri milik orang lain kan, ambil aja nih punya. Tapi tetap aja perbuatan ini salah. Salah, emang biasanya nih ya karena asmara, karena ekonomi ini biasanya yang memicu adanya perbuatan tindak kriminal ya. Dan gelap mata. Dan gelap mata, ini kita harus mawas diri dan jangan sampai akhirnya menyesal di kemudian hari. Karena semua tindakan ada resiko untuk hukum ya. Setuju. Dalam Indonesia, ini berikutnya ini, Bebi. Dalam Indonesia, Satuan Reskrim Polres Padang Lawas, Sumatera Utara, meringkus seorang pemuda, pelaku pembunuh, ayah kandung, dan ibu tirinya. Ya, pelaku mengaku nekat membunuh kedua orang tuanya karena diperlakukan tidak adil oleh korban. Ya, ini juga yang bisa disebut seperti pepatah ya. Air susu dibalas air tuba. Itu orang tua yang membesarkan, memberikan kai sayang, justru apa yang didapat? Iya, malah akhirnya meregang nyawa oleh anak kandungnya sendiri. Kira-kira ini ya, ketika masih ada waktu, kita harus perlakukan orang tua kita sebaik mungkin. Karena itu juga yang akhirnya mengumpulkan pahala untuk nanti kehidupan setelah kematian begitu ya. Pun begitu sebaliknya orang tua juga harus memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dengan adil, dan tidak melukai hati anak. Karena ketika anak-anak dilukai, bisa jadi yang dinamakan inner child-nya ya. Betul sekali ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Karena usah jidak kita akan ada informasi, polisi kembali menggerebek kampung Bahari yang berada di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tantikan informasinya usah jidak, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi Anda Lapor Kami Sampaikan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi Anda Lapor Kami Sampaikan. Bermirsa kita menuju informasi berikutnya, sebuah pangkalan gas di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Lima orang terluka akibat kejadian tersebut. Balita di Cakung, Jakarta Timur terjebak di dalam mobil yang terkunci. Ya, beruntung petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan balita tersebut dalam waktu singkat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi serta laporan kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami membuka laporan pengaduan yang bisa diakses melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, at laporpolisi underscore inews.tv dan at official inews.tv. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews at gmail.com. Saya Bibi Kristami, dan saya Gede Satria. Terima kasih. Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan.